Intro Welcome back gamers Baik lagi bersama gue Traverser disini Kembali lagi di game Traverser Zombies 3 Welcome to Zomburbia Jadi guys kita baik lagi di game yang satu ini Dimana kita sudah sampai level 172 guys Dan katanya ya Untuk level di game ini itu banyak banget guys Sampai beratus-ratusan Jadi kita gak tau nih Sampai level berapa gitu guys Di versi 18 ini Semoga saja kita bisa sampai titik itu ya Karena sekarang kita sudah hari ke-7 Progressnya itu masih banyak banget Jadi kita harus negosiasi dengan Dr. Jombos ya Jadi yang gue tau dari PvZ 3 ini guys Kita itu pertama bisa mengganti tarman kita ya Itu sebuah perubahan yang besar Cuma sayangnya gak semua level bisa dilakukan guys Cuma beberapa level doang Khususnya kalau untuk level ini gak bisa guys Ada gambar gemboknya jadi ya Dan sepertinya kita ada event lagi nih Dimana kalau kita menang 3 kali Dapet boost gratis Langsung aja tanpa bas-basi Kita dapetkan semua kuponnya dulu ya Tanpa pake boost dulu guys Wih bentar-bentar Ini apaan? Oke ini kayaknya level cepet ya Iya ini level cepet guys Nah dia lempar bowling Kita pertahankan Abis itu tunggu deket Baru kita tinjuin Oh ini gak apa-apa sih Nah dia keluarin merpati kan Eh tinju-tinjuin Matikan 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 Please jangan mati dulu Ini kalau mati dulu sih lucu sih Gue kalah sih Nah oke menang 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 Oh jadi gitu yaudah kita percepat Oke levelnya tidak terlalu susah menurut gue Ini pasti menang Eh bentar-bentara Oh iya iya Easy easy Gampang itu ternyata puzzle guys Level puzzle ya Let's go kita setiakan Dan untuk booster menurut gue itu tidak penting-penting amat guys Kalau misalnya levelnya itu gak sulit-sulit sekali ya Karena booster itu kalau misalnya kita terpaksa gitu Untuk melakukannya Tapi kayaknya untuk level segini yang seratusan gini guys Ini sudah dipermudah Jadi gue cepet-cepet ke level yang lebih sesuai guys Ya kita kumpulkan lima lah Lima kupon Abis itu baru kita selesaikan story ya Kayaknya storynya juga menarik guys Kenapa si dev itu Sampai mau dikejar-kejar sama si dokter jombos Gue bingung guys Oke kali ini ada teratai banyak ya Teratai banyak Polong Petir Petiju sama Kangku Kayaknya gue udah pernah lewat gak sih Ini kayak dejavu gitu Kayaknya gue pernah lewat sini deh Hmm Gak sih gue cuma perasan kali Dapet cepat dulu ya Kita tambahin solar dulu Oh iya gue selalu lupa ya Solar itu biasakan taruh di depan guys Supaya di belakangnya itu bisa taruh polong Supaya apa? Supaya Si sunflower itu atau si solar Dia bakal tebein serangan guys Dan untuk polongnya baru yang nyerang gitu ya Iya iya Gue selalu lupa itu Oke ini harus dibiarkan Ditanam dulu Atau gak dia kalau di dalam air Zombie karenanya bakal cepet guys Kecepatnya Jadi kita tinju-tinjuin aja Oke ini ada 2 kaleng Eh ini bukan 2 kaleng Ini 2 kerucut Ditinju harusnya kuat lah ya Sudah cukup Abis itu kita tambahin Polong di bawah Udah wave aja Gila cepet banget sih Oke Oh untung dikit Untung dikit ya guys Gak banyak-banyak amat lah ya Kita tambahin matari lagi Ini gak ada polong es Harusnya gue ganti polong es aja kali ya Oke Petir gue gak tau sih motor mana Atau begini aja Aduh 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 gak bisa Yaudah lah ganti lah Ganti dengan Kangkung Abis itu tewas Let's go Bagian atas jadi agak lemah dikit Kita cover dengan petir Sebaik gantinya Oh bagian bawah ya Bagian bawah ya Lupa gue Bagian bawah Kita tambahin petinju bisa sih Tambahin petinju bisa sih Kita tambahin Atau gak ini aja ya Kangkung juga bisa Ya malah kebur mati Ya ampun Oke kita Tinju-tinjuin dulu Kuat gak ya Kuat gak ya Ini petinju Bunuh kerucut Apakah kena hit dulu Oke Hampir mati cuy Oke let's go Let's go Mesti kita tinju-tinjuin lagi Ini sekalian harus diurusin Ini kayaknya mata sih Oke Anggur Let's go Petinju gue tewat Tapi gak apa-apa Masih bisa diatur Nah ini nih Ini harus tambahin kangkung Kenapa solar gue Sekarat gini ya Oke untuk kaleng di belakang Itu harusnya Gak mati sih Pakai kangkung satu bisa lah Nah tinggal bagian atas sama bawah Jadi agak susah Tambahin petir aja Double power Ini kaleng gak mau hancur Tapi gak hancur-hancur Bingung gue Let's go Let's go Let's go Oke kita Wah ini bahaya sih Ini agak bahaya sih Petir kayaknya tengah deh Bagus nih Lagi rame kali Sangat rame cuy Lalu gue banyakin petir aja Ngapain polong ya Ngapain gue pake polong ya Polong cuma jago di Balisan Satu doang ya Kalau rame-rame Tidak bagus ya Oke udah kita cepat aja Kayaknya untuk bawah Pake moda bisa lah ya Lalu kita main Ini petidu Konjong dari belakang Oke Abis itu atas kayaknya Tembus juga Bisa sih bisa sih bisa sih Let's go Bahwa itu tidak tertolong guys Itu kaleng 4 biji Maksudnya apa tuh Itu tidak pernah masuk Ah kalau Ini tinju harusnya tewas Oke let's go Wah 73 Kelar guys Next 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 Nah yang tadi gue bilang Kalau misalnya level nextnya itu Kita bisa pake strategy guys Coba kita pake strategi Buatan kalian ya Ini bisa kah Nah bisa pake 5 Nah Bang Strategi ter-OP Kalau 5 slot Kita bisa pake sunflower Atau sunsroom Sayang sekali sunsroom gue gak ada Ini kita punya kan Solar Abis itu keduanya kita ganti Dengan lightning grid Atau si petir Nah kita taruh aja di atas Biar posisinya bagus Abis itu yang ketiga itu Petinju Lightning grid Atau polong es ya Oh pilihannya itu antara Gue mau pake lightning grid Atau polong es guys Itu pilihannya ya Tapi kayaknya kali ini Kita pake petir aja deh Lalu ketiga baru tambahin petinju 4 kentang Batu maksudnya Ini bukan kentang ya Ini bukan kentang guys Lagi-lagi ini batu ya Ini tuh kacang guys Tapi gue sukanya ngomong batu ya Tapi gue ganti dengan Ya ini aja kali ya Lechie atau batu Srapnelnya guys Si Srapnel aja ya Abis itu jambu air Sudah pasti Ya untuk batu Kayaknya menurut gue Kurang gimana gitu guys Kurang bagus gitu ya Mungkin dia lebih kuat Daripada Lechie ini guys Atau Srapnel ya Cuma gak ada damagenya aja Gue sukanya ada damage gitu Abis itu mainkan Oke Ini sih kayaknya bagus sih Kayaknya bagus sih Tambahin petir guys disini Karena cuma 3 lane doang ya Kita banyaknya solar dulu Oh gue udah dapet booster gratis ya Sekarang Matari gue udah Dapet tambahan nih Lumayan Nanti zombie mati Kita gak apa-apa Tambahin solar dulu Saat 2 lane kali ya 2 lane potongan ya Oke langsung petinju aja gak sih Petinju Oke Biar dapet Tambahan solar Kita tambahin lagi kali ya Kita tebelin aja 2 baris Nah ini rame Tapi gak apa-apa sih 1 petinju kayaknya udah kuat Oke matari sudah banyak Tambahin lagi Baru tambahin petir di belakang Buat nge-support Oke Atas 1 doang Gak masalah Tengah kerucut Boleh lah Tambahin Lensi atau Srapnel Tambahin petinju juga Biar tambah firepower Oke pelanin dikit Atas kayaknya Mungkin double petir kali ya Double petir buat 1 zombie Sama bocil Kecil-kecil ini Eh salah salah Wah ngapain tekan Pause Oke dapetin matari Petinju tengah 3 biji Sudah harusnya Aman lah ya Gak aman ini lah Udah kelar Tinggal tunggu final wave Tambahin Srapnel atas Oh kalengnya di bawah Kaleng bawah tambahin Jambu air Jebret 2 orang-2 yang kena Tapi gak apa-apa Yang penting itu worth it Bawah ada kerucut Udah ada Kelar-kelar-kelar Dah Ternyata gak perlu matari Banyak-banyak guys Ternyata gak sesusah yang gue kira ya Dan gue masih ada akun Let's go Udah dapet 3 kupon Cepet juga kali Gila Ini gue kayak Kayak speedrun guys mainnya Beda kayak dulu ya Dulu Mana ada anjir speedrun-speedrun Ya ada kalah-kalah mulu Dan kita makan siang Let's go Gue udah lama gak dengar lagu nih Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oke Ada pengayun juga Berayun ya namanya ya Tapi kayaknya sudah cukup gak sih Satu bus doang guys Satu lapis bus sudah lah Ini bus kita simpen aja Kalau misalnya kita gak ada event bus-busan Kita lihat nih Sesulit apa guys Di update PVJ 3 kali ini ya Nah solar dulu yang banyak Pastinya Gambot please jangan ketekan Arusnya ke belakang Ini agak memati gak sih Dan gue tidak dikasih petinju ya Dikasih basoka Kita tidak punya power up Yang gede gitu Eh power up Maksud gue damage Damage yang sakit Karena petinju tuh Salah satu DPS tersakit guys Di PVJ 3 ya Nah untuk Ranjau gak ada juga ya Ya cuma basok sama Polong es gimana nih Tidak bagus nih Bahkan listriknya aja Gue gak dikasih Cuma dikasih satu doang disini guys Gelombang air Untung gue gak taruh apa-apa Oh Oke itu kita harus taruh Payung disitu guys Posisinya harus tau disana ya Itu Basoka dulu Main the hole Jebret Nah ini Boleh juga Beku-bekuin Ini solar kita bakal diserang kayaknya Tapi gak apa-apa lah Setelah gue Setelah gue tarman itu bisa ngeblock Bisa nge-nebe Dua serangan gitu guys Dua serangan bowling Jadi gak harus dilindungi ya Karena abisin Abisin ini Cooldown ya Ini lebih penting buat Pengalian dulu Dibanding buat bowling Oke Oke lempar kayak minimal Lempar sekali gitu Dia tidak mau lempar Nah solar lagi lah ya Solar lagi di depan sini Tempat tambahan Oke tangannya ada keburu hilang Let's go Tambahin mbak Soka Main the hole Jebret Oke Ya tambahin batu lah ya Tambahin batu supaya tidak dilempar Nah ini kan lebih mending Dimana pake Payung Tepet-tepet dikit Agak lama Oke Ini Ini gimana urusinnya Ini gimana urusinnya cuy Oh no Ini harus pake batu Inilah gunanya batu cuy Udah cepet-cepet Batu-batu-batu Jangan Jangan maju dulu Oke habis itu basoka Please jangan digigit Oh gak kena Sudah mulai aman guys Tinggal Firepower lagi kali ya Itu ada merepati Soalnya agak bahaya Oke Bagian atas juga kayaknya Perlu dipikirkan Ini kalian kayaknya gak mati-mati Dari tadi gue perhatiin Oke Tengah ada si Krucut Waduh Waduh Rame banget Di atas Jangan nge-stack Jangan nge-stack gitu bro Jangan nge-stack ya Oke Kayaknya batu kali ini Kuat banget ya Bukannya ternyata kali Batu gampang Ah hancur kok Kok gak hancur Luar biasa Yaudah lah Kita begini aja Abis itu Gue belum keliatan sih Gagantuar dimana Kalau misalnya Gagantuarnya di atas sih Gak lucu ya Gak lucu kali ya Udah kita ganti Basoka disini Nah 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 Kita lihat dulu nih Gagantuar pasti keluar satu ya Ayo Ayo keluar Oh bukan di atas ya Atas tapi Wah 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 Oke Tambahin batu Tambahin basoka lagi Ini perlu di Cover Tunggu Gambot tembak sekali Bisa gak Tembak sekali Boleh lah ya Mana gagantuarnya ya Mungkin tadi atusan Gagantuar ya Gue gak salah liat kan Kok gue tidak melihat Gagantuar Atau gagantuarnya tewas Enggak 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 Ini ada yang salah sih Kita ganti lagi Tembak lagi Kita reload Ini namanya instant reload guys Buat basokannya Jadi bisa langsung nembak Anjay Oke Kayaknya gue ditipu ya Tutorialnya itu Guide-nya itu penipu guys Katanya ada gagantuar Tapi gue gak liat gagantuar Atau memang Tadi gue liat Tapi udah mati aja Nah kurban Eh Gue makan siang lagi Event hole in one Oke gak apa-apa Let's go 176 Apa ini Wih Dapet hadiah bro Kok bisa diklaim Klaim 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 Anjay makan siang mulu Kenyang gue Oke Lupa-lupa-lupa Ini kita nyanyi mulu Ini apalagi Hadiannya kotaknya beda guys Pasti lebih banyak Ini namanya Stock booster Booster Luar biasa guys Seharusnya dari dulu Gue dikasih ginian ya Supaya apa Supaya gue tidak mati-matian guys Dapetin Booster Dulu kayaknya setengah mati guys Susah banget Tapi disini kayaknya Dipermudah Oke gak apa-apa Terima kasih ya games Sekarang kita bakal lanjut Untuk menyelesaikan Game yang sangat Panjang ini guys Perjalanannya panjang sekali ya Kalau gue liat-liat Gue dapet matahari Let's go Ini kayaknya mereka Kalau ngedesain level Kayak ngasal-ngasal guys Yang penting Levelnya banyak gitu ya Kalau gue liat ya Di kantornya Popcap Bukan Popcap sih EA Games sekarang ya Kayaknya dia ngedesain level Yaudah kita taruh Random level gitu Zombinya berapa Zombinya segini Yang penting levelnya banyak gitu Makanya dulu Itu levelnya susah banget guys Bahkan mereka gak coba Karena mereka gak ada waktu gitu Mereka cepet-cepet Buru-buru update Game-nya itu Supaya levelnya banyak Nah itu guys Itu rahasianya Gue tau dari mana Ya gue cuma debak-debak doang guys Gue cuma asal ngomong Sebenernya Let's go Kita cuma polong Petinju Jambu air Ya Elah Ini boleh lah Tambahin solar Dua lapis di tengah Tiga biji Abis itu Tambahin polong lagi Ya petinju Boleh lah ya Ini disini Bagian bawah harus diurusin Atau gak Petinju aja Supaya damage-nya sakit langsung Sebenernya gue gak perlu Pake polong lagi sih Polong disini tuh Tidak Sedewa di Preventer 2 Jadi Kita pake petinju aja guys Ya buat apa Kita banyakin Polong Kalo misalnya damage-nya Lebih sakit petinju ya Walaupun Jak deket ya Tapi hebat loh Petinju bisa bunuh Krucut aja Menurut gue udah hebat guys Jarang kali gitu Oke Bahkan bowling pun Lewas sama petinju guys Udah begini aja Kelar Oh jadi gini Ini yang membuat kalian tuh Bisa main ke level yang lebih tinggi guys Karena Levelnya udah dibuat Simple sesimpelnya Ah Udah gak apa-apa ya Kayaknya episode kali ini Kita fokus santai ya guys Kita fokus santai Yang penting kita Kejar sampe Level 200 lah Minimal guys Level 200 atau gak Level 250 Gak lu sampe ya Kalo kesampean ya Oke Soalnya ini Tidak terlalu Sulit lah ya Tidak terlalu sulit Untuk dihandal Dihandal maksudnya Kok dihandal aja Oke halaman bersih Let's go Udah dapet 5 kupon Kita fokus ke story aja kali ini Ini khusus Story aja guys episode Barang baru Sunsroom Apa itu maksudnya Itu jamur solar Gue sekumpulin 5 Kok kayak pvz2 sih Kumpulin kartu Udah bagus lah Kita nego Dengan dokter Zombros Apa maumu Eddie Dan cepat lah Ada kota Greggle Yang harus Kuselamatkan Itu ulaku Dokter Zombros Dan kurasa kau Terambat Kota yang kau Kenal dan cintai Sudah hilang Omong-omong Never feel Itu payah Selera mereka Terhadap proyek Pameran Science Buruk Kau bener-bener Penemu kelas 2 Kau tau Benda-benda ini Payah Bak mandi air Panas terbang Konyol Tetapi aku menemukan Satu benda disini Yang menarik perhatianku Menara suar Anti-satelit DevTekku Maksudku Jab tanker Benda apa itu Ini cek apa Ini Yang pura-pura Bodoh Aku tau Menara suar Satelit Dengan matrix Kendali pikiran Positronik Saat aku melihatnya Ini apa sih Walaupun pakai bahasa Indonesia Gue kagak ngerti Maksudnya guys Ini terlalu Apa ya Terlalu dalam gitu Bahasanya guys Dokter Zombos Kau tau kawan lama Perbaiki menaranya Untukku Atau teman-temanmu Akan jadi santapan Kodok Mekanik Oh jadi kita sekarang Dibudakin sama Dokter Zombos Mulai membangun Menara Oke untung gue Kita langsung membangun Ulang menara suar Menara suar Satelit Kendali pikiran Apa yang dia Bicarakan Paman Dev Aku membangunnya Untuk mengusir Semua kucing Dari Nemborville Oke Aku Tidak tahan Dengan kucing Aku tidak suka kucing Aku tidak ingin Menyakiti mereka Atau semacamnya Tapi bahwa mereka Jauh-jauh Dariku Dan sekarang Aku akan menggunakannya Untuk mancurkan Setiap perlawanan Yang tersisa Tidak akan ada Yang bisa menghentik aku Dari menguasai Jomborvia Dengan tangan besiku Tangan besiku Tangannya kayaknya Tangan zombie Itu bukan tangan besi Sekarang Kerjakan Semakin cepat selesai Semakin cepat Kuselesaikan urusanku Dan melepas Teman-temanmu Hehehe Kalau misalnya Saya ngomong jujur ya Oke Beberapa jam Memlelahkan Dan penuh keringat Kemudian Nah ini belum jadi Hei Kenapa berhenti Terus bekerja Atau akan Umpankan teman-temanku Ke monster kodok Mekaneku Aku tak bisa Bekerja seperti ini Permukaan tanahnya Tidak rata Kalau kau mau Aku memperbaiki Satelit ini Aku butuh tempat kerja Yang lebih rata Jadi Buat saja Kau sudah besar Atau sendiri Sesukamu Oh bayar Lagi Tiga kupon Luar biasa Yaudah kita selesaikan Tiga kupon lagi guys Oke gue gak bisa Pake strategi Dilock 177 Kayaknya angkanya bagus Tapi apakah Levelnya juga bagus Oke Ini bintik-bintik air ya Levelnya Tapi ada si payung Otomatis Oh gak Oh kita bisa tambahin Wuuu Kangkuknya bisa taruh Di air Air yang Gue gak tau kenapa Ditaruhnya Random-random gini guys Setujuannya apa gitu ya Tapi gak apa-apa Kita cuma Dikasih kangkung Sama Jambu air guys Lucu sekali Sangat lucu Gue tidak paham Sama ini level Tapi kita dikasih Solar yang banyak Sama dikasih payung Oh Kayaknya kita Bakal diserang itu deh Pengayung sama bowling Seharusnya begitu ya Kayaknya Satu baris solar Kali ini udah bagus ya Gak perlu banyak-banyak ya Karena bayarannya Cuma satu-satu Sama dua Kangkung sudah kepake ya Kita taruh lagi Taruh lagi Kita tidak boleh Biarkan cooldown Abis itu Jambu air ya Payung boleh lah ya Banyakin Gue gak tau payung buat apa Kayaknya buat TB Boleh lah Buat tambahan boleh guys Oke Kangkung Kangkung lagi Oke Mental dia Udah gak Jombinya cuma Sedikit-sedikit doang nih Nah ini Ada bowling Ada bowling Ini kita bisa tambahin Kangkung lagi Kangkung Jambu air Let's go Oke Nah ini kayaknya buat Bener guys Buat batu bagus nih Sebagai pelindung gitu ya Oke Ya udahlah ya Gue taruh kangkung di Belakang aja Seolah gak kepake Let's go Let's go Let's go Apalagi Taruh payung kah Payung semua Gue gak tau Banyakin payung buat apa Tapi kayaknya dia mulai nge-stack Oke Nah Kita stackin dulu Pake payung Habis itu pake jambu air Nah ini Ini yang gak masuk guys Tugasnya itu buat nge-stackin ya Masuk kita pake kangkung Kangkung kena gak Ya gak kena dong Oh Tidak kena bro Oke tinggal atas ya Oh mati Mati Oke tinggal ketarik sama kangkung Abis itu kita kelar Jebret Anjay Kangkung disini tuh gak narik Jominya guys Tapi disabet gitu ya Kepalanya disabet Langsung tewas Let's go Dapet satu tiket Butuh dua lagi Wih Dapet lagi dong Oh Kita butuh tiga lagi guys Kenapa gak kita sekaligus selesainya Kita dapetin tuh jamur solar ya guys 178 Susah banget nih Gak perlu lah ya Tadi sangat sulit aja Kita gak pake booster Masa Sulit pake booster kan lucu Oke Kayaknya ini solar Taruh depan Dan untuk Penembak Petir Polong Basoka Bagusan mana ya Wah ini agak susah Bagusan mana ya Petir yang dipelengbakang Atau Basoka Kayaknya Basoka deh Atau petir ya Petir 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 Kayaknya petir lebih Masuk akal deh di belakang Tapi dia bisa nembak kemana aja guys Paling penting ya Oke Yang pasti kita butuh solar dua yang banyak Solar Dua baris kayaknya deh Soalnya tiga wave guys Ada tiga bendera di atas ya Itu ada artinya ya Abis itu boleh lah Langsung Basoka Langsung pake lima dong Lima solar Mahal banget Oke Ada gambot sih di bawah Aduh ini gambotnya Kenapa di tempat yang Tidak strategis lagi sih Bocil-bocil juga nih Datengnya Tidak bagus mulu ya Kenapa Bocil-bocil keluar gitu ya Harusnya Jombi biasa aja Oke solar udah mulai Full nih Baru kita tambahin Petir di belakang Kayaknya Polong gak kepake sih Gue rasa gak kepake lah Disini Kita simpen aja Petir di bawah Sama petir di atas Udah bisa nembak kemana aja nih Oke ada Basoka Nah Nah kan bener Untung gue pake petir dulu guys Kalau bisa gue taro polong ya Ini gak ada yang ngurusin merpati Petir Oke petir kayaknya gak bakal kuat di bawah sih Ayo ayo Nembak nembak Cebret Oke Tewas Harusnya udah cukup Nah ini Baru tambahin Basoka Lalu petir Nice Uh untung petir yang bawah bisa ngebantu Oke Tidak Tidak jadi masalah ya Masih bisa diatur Oke Basoka atas Ada kerucut Petir lagi Tengah Oke Bawah kayaknya Udah cukup lah ya Udah 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 Ini udah mulai aman guys Asalkan tidak ada gargantuan Atau pengayun Tidak muncul gitu ya Oke petir lagi Let's go Abis itu Atas Petir lagi Bawah kayaknya ada kaleng Kita tambahin batu Boleh lah ya Batu sudah boleh dipakai Oke Anggur sudah keluar Baru Basoka lagi Kaleng lagi ya Yaudah Solar kita ganti dengan More Basoka Biar damage double Oke Abis itu Batu Disini Oke Let's go Mana lagi Gagantua Tidak ada kah Tidak ada Kaleng bawah Atas Rame Tambahin basoka lagi Petir lagi Batu Oke Dah Teratasi Oke Masih easy Blop ada Kata hard ya Ini masih easy Kayaknya kita harus level 200 Secepat mungkin Biar kita baik lagi ya Ke gamenya Oke Dua lagi guys Dua lagi Ayo bisa Kita unlock dulu lah Gue liat Kekuatannya tuh kayak gimana guys Apakah dapet material lebih banyak itu Depan di solar yang Biasa ini ya Oke Kita ganti lah ya Kita ganti Batu udah ada Kita ganti Lempar coal Kayaknya kita ganti listrik aja Basoka kita ganti Ranjau 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 Please Di ada air kan Ada hu Wih Hujan dan tanah tandus Oke Oh itu tanah tandus Itu bukan tanah biasa guys Ini tanah tandus Tapi gapapa Hujan guys Hujan artinya apa Kita tes pake Ranjau Eh Ranjau harusnya Kena air gak kenapa-napa sih Harusnya gak kenapa-napa gak sih Coba kita tes lah Kita tes lah Lah Itu ada efeknya Biar cepet kah Ready-nya lebih cepet kah Ayo semoga itu bener Kalo misalnya bener Berarti Dugaan gue bener Kayaknya ya Kayaknya lebih cepet ya Coba kita tau lagi ya Mungkin tuh Sebuah inovasi Nah itu kan kena buffnya tuh Ada efeknya guys Harus makin cepet Apa namanya setup timenya gitu ya Dan kenapa gue taro Ranjau Kenapa gue gak taro solar Padahal lebih bawa solar Gak apa-apa Sekedar eksperimen aja guys Nah ini Ranjau sudah keluar Kita sebarkan aja Karena Gila ini cooldown cepet banget sih Gak ada di pfz Cooldown ranjau secepet ini guys Selama Selama gue main pfz Itu lama banget Gak ada cepet kayak gini Nah kita liatnya Perbedaannya Kalo gak pake hujan Sama gak Gak pake Apakah keburu Gue rasa gak keburu Gue rasa tidak keburu Eh meledak juga Atau sama aja ya Sama aja gak sih Coba kalian Komentar guys Kira-kira sama Tau gak sih Kalo kena air atau enggak Set up time Ranjau gitu Jadi lebih cepet Keluarnya Atau perasaan gue doang Kayaknya gue terlalu banyak Berhayal-hayal guys Bahkan ini ya Udah lah Kenapa kita gak taruh petindu No Ya udahlah Gambot itu buat anak kecil guys Kita tidak perlu Namanya gambot guys Itu tidak diperlukan Kalo misalnya Levelnya tidak sulit Jadi gue paham Oke atas kayaknya Boleh lah Tau petindu Jadi double gini Takutnya ada gagangan keluar Wah mulai banyak nih Mulai banyak nih Yaudah lah Full petir aja lah Ini kagak ada zombie-nya guys Kemana semua zombie-nya Oi Gue butuh zombie Zombie-nya dikit kali Oke Udah rata Gombang terakhir datang Oh ini gombang terakhirnya Ini makan-maketin juga aja Udah kelar Ini kena ranjol juga tewas nih Oke Nah gini doang Easy bro Easy Let's go next Satu lagi Buat ngebuka jamur solar Oke dapet makan siang gratis Wah Susu dan roti gratis Anjay Nah ini yang gue cari-cari Satu level lagi Tanggung guys 180 Sulit Gak ada kata sulit di mata gue guys Di PVT3 ini semuanya sudah Easy Nanti Kita cari level yang sangat sulit lagi guys Sampai kita mencapai level 300 ya Jadi ini kayaknya Bakal Santai-santai dulu guys Kita dapetin duit Dapetin booster sebanyak mungkin Supaya nanti di level tinggi Kita keluarkan semuanya ya Kita keluarkan semua power kita Kayaknya ini arusnya naik turun ya Gue motor mana Udah Sementara ini kayaknya Gue gak perlu pake strategi Karena menurut gue masih gampang ya Kayaknya Kalo pake strategi pun Tidak mengubah banyak Jadi ya Kita tarik aja Aduh salah ya Salah-salah Kenapa gue gak tidak pake polo es ya Kenapa gue mau pake kol Yang tidak Dipenukan kol Kol itu cuma buat nembak Apa ya Kekuatan cuma buat nembak burung guys Udah Itu doang Ini sampe petinju tengah Semoga tidak Pindah Oke Abis itu Kangkung Petinju disini Entak Oke Bocil mati kek Mati kek Oke 2 hit mati Harusnya ini aman sih Soalnya zombie karet tuh lama guys Zombie karet tuh slow Di Tanah Kita polong es lagi Oke Kok matahari gue dikit banget ya Oh dia ditinju No 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 Kita ditinju Hampir 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 Kayak ranjau Eh ini bukan ranjau Ini kangkung Bocil lagi Ya boleh lah Buat ngesupport Petinju gue nih Oke abis itu kita cepat dikit Ada merpati Untung kita taro kol ya Kol itu buat antisipasi Wih Wih apa-apa nih tuh Aku tidak melihat kan Nah merpati Tonjokin 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 Cebret Oke ini gak jadi masalah sih Petinju tuh kalo lawan merpati Tidak jadi masalah Oke 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 Tinggal urusin merpatinya Kita percepat dikit dulu Nah anggur Wih terakhir belum keluar Polong es Udah satu Baris Satu kolom Maksud gue Dan tinggal Polong tarko Udah cukup Abis itu Ya boleh lah ya nih Kangkung Cukup polong tarko Udah Let's go kita percepat Ini bakal ketari Gue gak tau yang mana yang kena Apakah kaleng Nah man Push Kaleng yang kena guys Oke ini mulai rame ya Mulai rame Petinju aja Abis itu Tambahin kangkung Karena ada dua kaleng Agak ribet Wah Suaranya Mantep Satu sepanyang banget Di telinga gue ya Abis itu Petinju lagi Udah Udah Kelar Ini burungnya tuh Harusnya zombie ya Tapi kalo di mata gue tuh Burungnya kayak bukan zombie guys Kayak burung merpati biasa gitu Gak ada zombie-zombie nya Oke udah kan dapet Nah let's go Dapet guys Jamur solar Kamu telah membuka sunsroom Tanaman malem yang seiring pertumbuhannya Menghasilkan lebih banyak Matahari Berpendarlah Berpendarlah Artinya apa guys Selama ini gue belajar bahasa Indonesia Gue gak pernah Mendengar kata-kata ini Berpendarlah Luar biasa translate nya ya Iya games Luar biasa translate nya Oke gue tidak tau artinya apa guys Seorang kalian translate Walaupun gue Paham bahasa Indonesia Tapi gue gak tau tuh kata ya Oke Karena udah terakhir Kita langsung Bayar E3 kupon Bangun landasan peluncuran Udah gak Oke Landasan peluncuran sudah ada Cuma menaranya tidak ada Udah dilepasan kah Atau ditipu Kalian berdua kelihatannya tidak nyaman Bagus Baiknya kalian mulai terbiasa Kalian sama sekali tidak akan menyukai Zomborbia Semua restoran hanya akan menyajikan hidangan berbasis otak Bahkan restoran khusus vegetarian sekalipun Anjir Jahat sekali guys Vegetarian pun Restorannya harus hidangi otak gitu ya Mungkin ada otak vegan gitu ya Otak vegetarian Dagingnya itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan Gue tidak paham sih Dan akan ada lebih banyak peraturan Banyak sekali Terserah Setiap kali Kau menyerang Neberville Akan kuajar kau Apa yang membuatmu pikir Kali ini akan berbeda Zombos Karena kali ini Aku tidak hanya akan menyerang dengan Membabi buta Tetapi aku akan menjadi Wali kota Pemilu tinggal beberapa hari lagi Tidak akan ada Lawan sama sekali Dalam percalonanku Ngomong-ngomongin soal pemilu Nih tahun ini Kayaknya pemilu itu ada dua kali ya Kenapa PPS3 malah Terinspirasi Ada pemilu Apakah ada konspirasi Kecuali jika di menit-menit terakhir Pencalonan memuncul Pemimpin masyarakat yang usil Menurut perhitunganku Hanya 2% warga Yang masih belum tertangkap Tetapi Suar pamanmu Akan menarik mereka Kuat dari persembunyian Oh jadi itu gunanya menara ya Tidak tanpa sumber Bahan bakar Aku perlu mengganti Popa Bensin Rak Stakiti Tua itu Dan itu akan butuh waktu Nah Si Dev kenapa malah ngebantuin Zombos Wih lo bukanya Bukanya selamatin Bukanya selamatin Batis dan Mo Malah Ngebantuin si Jombos Malah dia antusias guys Ngebuat stasiun Bahan bakar Buat roketnya gitu ya Oke Gue tidak paham sih Cuma kayaknya Sampai sini dulu guys Untuk jamur solar ya Ntar kita cobain Di next episode aja Karena gue juga penasaran nih Apakah Dia lebih banyak Menghasilkan matahari Atau solar Dibandingkan solar Yang biasa ini Kita lihat saja Di next episode Jadi kalau kalian suka dengan Konten ini Jangan lupa like Dan subscribe Ke channel gue Seperti biasa Kita akan ketemu lagi Di next video Dan terima kasih Buat kalian yang sudah Join jadi member Anyway Thanks for watching See you later See you soon Goodbye And peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax